Ini sosok karyawan PT KAI yang ditangkap Densus 88. Bekasi, anggota detasemen khusus 88, Densus 88, anti-teror Polri menangkap salah satu karyawan badan usaha milik negara, BUMN, PT KAI karena diduga terlibat dalam kelompok terorisme atau ISIS. Dari keterangan resmi Densus 88 yang diterima MNC Portal, penangkapan terjadi pada Senin, 14 Agustus 2023, sekitar pukul 13.17 WIB, di Jalan, Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ada pun yang bersangkutan atas nama danan Jaya Arbening. Dia diduga menjadi pendukung ISIS dan aktif melakukan propaganda di media sosial, Facebook, dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad. Danan Jaya mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan bayat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State yaitu Abu Al-Husayn Al-Husayni Al-Quraisi. Demikian keterangan resmi Densus 88 yang diterima MNC Portal, Senin, 14 Agustus 2023. Tak hanya itu, Danan Jaya Arbening diduga memiliki senjata api rakitan atau pistol. Melalui postingan akun Facebook miliknya, yang bersangkutan sudah melakukan uji coba senjata rakitan di sebuah perkebunan. Terduga terorisme tersebut juga tergabung dalam grup Telegram Bell 4J4R Pedul Satumuh 4J1R, grup khusus penggalangan dana mengatasnamakan APM oleh Yusya. Sumber, Oke Zone